Ini adalah kamar saya Saya tidak mau melihat dalamnya Karena berantakan Karena sambil nulis Saya sambil mengetik Banyak perkasi yang belum saya rapikan Nah ini di depan kamar saya Ini ada tanaman-tanaman yang cukup banyak Sangat asri Ini juga Menurut saya ini penataan yang bagus Ini ada jalan menuju ke kolam Kita akan coba lihat Kolam ikannya ini Kolam ikan Saya akan Mencoba memberikan Nah ini Makan ikan Ini sebagai kenangan-kenangan Pak Miktah pernah Berkunjung Di Pangkal Pinang ini Menginap di Redos Oke Ini Saya beri makan ikan Pakai ini Roti Cemilan saya Pagi hari Sarapan ini Saya berikan ke ikan-ikan Lihat itu ikannya Berwarna-warni Sangat banyak Kalau pemirsa lihat Ini ada air pancurannya juga ya Untuk sirkulasi Oksigennya Ini banyak Tanaman-tanaman yang mengelilingi Kolam ikan Ya Sangat asri sekali Ya kalau berada di Ya kalau berada di Sini setelah ngetik Lama gitu ya Setelah Baca buku gitu Jenuh Kita bisa Berada di tempat ini Ya duduk-duduk Memberi makan ikan gitu ya Melihat Pemandangan yang luar biasa Dan udara disini Sangat Segar Memisah Karena Dipenuhi dengan Tanaman Dan Banyak Apa Hujau-hujauan yang Ketika kita Lihat ini Sangat Menyejukkan mata ya Jadi Seharian Berjam-jam Kita sudah Penat di depan laptop Gitu ya Dengan melihat seperti ini Mata kita akan Menjadi segar kembali Ya Dan tentu Nanti bisa Kembali Bekerja lagi Dengan Maksimal ya Pemirsa Kalau Pemirsa Lihat ikan-ikan ini Ada yang besar Ada yang kecil Gitu ya Tapi Ketika saya beri makan Namanya rezeki ya Rezeki itu Tidak Hanya yang besar Yang Mendapatkan makanan Ternyata yang kecil juga Bisa mendapatkan Makanan juga Ini Saya lihat ya Jadi mereka Mau berbagi ya Walaupun Kesannya ini Cepetan Tapi Apa Ikan Yang saya bagi ini Semuanya akan Mendapatkan rezeki Dari Tuhan yang mahu Karena rezeki itu Sudah ada takarannya Pemirsa ya Sudah ada takarannya Seperti hanya ikan ini Sebetulnya Apa Roti yang akan masuk Ataupun dimakan Ikan mana ini Sudah Sudah Ada ini ya Jadi Kita sebagai Manusia ya Kalau kita Apa Mencari rezeki Tidak perlu harus Ngoyo gitu ya Kalau jawabannya ya Karena Takaran rezeki itu Sudah ada Kita tinggal berupaya Maksimal Dan insya Allah Kalau memang itu Rezeki kita Kita akan mendapatkannya Gitu ya Jadi belajar dari ikan Ya Kita Bisa Menempatkan Mana kepentingan Yang harus didahulukan Dan mana yang tidak Kalau memang Itu Terkait dengan Kepentingan Yang menyangkut Haja di hidup orang banyak Kepentingan kita dengan Tuhan Maka harus didahulukan ya Tapi kalau itu Kepentingan pribadi ya Maka bisa kita Atung data lebih dulu Baik Komirsa Ini Jadi Apa Refresing Saya pagi ini Ya Kebetulan Ini saya Berkesempatan Berada di Pangkal Pinang Ya Bisa Bermain Ya Bisa Bermalam Menginap Di sini Merupakan Sesuatu yang Luar biasa bagi saya Karena pengalaman pertama Komirsa Saya Pergi ke Pangkal Pinang Ya Provinsi Bangka Betung Baik Komirsa Itu dulu Yang dapat saya sampaikan Selamat Berjumpa lagi Di video-video Saya berikutnya Untuk Melihat Dan Menyaksikan Keindahan Indonesia Ya Terima kasih Wassalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati